Sinergi di Pertamina Group terus dikembangkan untuk meningkatkan kinerja dan revenue perusahaan. Salah satunya melalui kolaborasi subholding antara PGN dan PIS mengenai kerjasama penyediaan kapal LNG dan bisnis LNG Bankring. Penadatanganan pokok-pokok perjanjian HOA dilakukan pada Jumat 25 Juni 2021 oleh Direktur Perusahaan Gas Negara Haryo Yunianto dan Direktur Utama Pertamina International Sipping Eriwidiastono. disaksikan oleh Direktur Utama Pertamina Nika Widiyawati. Kedepan tentu sinergi ini diperlukan. PGN yang akan berperan penting di dalam transisi energi Indonesia ke arah green energy ini memerlukan resources yang sangat besar, yang tentu saja tidak bisa dikerjakan sendiri. karena opportunity-nya juga sangat besar. Jadi kerjasama yang dilakukan siang hari ini, ini akan membawa hal positif bagi perkembangan kedua perusahaan. yang tentunya nantinya akan berlanjut ke subholding lain, di upstream, dan juga di external market. Karena kerjasama internal ini kita jadikan sebagai captive market, kita jadikan sebagai langkah awal untuk strengthening our muscle. Kesepakatan ini menunjuk Pertamina International Sipping sebagai partner PGN di dalam penyediaan transportasi laut. Dua aspek lainnya yang masuk dalam kerjasama yaitu penyediaan LNG carrier untuk mendukung kegiatan sarana PGN dan pemanfaatan bank kering LNG. Sebelumnya, Juni 2021, PGN dan PIS telah menandatangani HOA dalam proyek infrastruktur LNG terintegrasi untuk pengembangan bisnis RU4 Cilacap. Dengan kolaborasi ini menjadi langkah awal memperkuat kedua subholding dalam persaingan pasar eksternal. Tim Liputan Energia TV